Halo teman-teman, bersumpa lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang tutorial atau cara untuk memisahkan traffic game, download, dan browsing jadi dengan video ini saya ingin memisahkan antara traffic download, upload, dan lebih memprioritaskan untuk ping pada game online untuk caranya ini disini saya menggunakan satu fitur, dua fitur yakni manglet dan juga simple cues kita langsung masuk ke tutorialnya, yang pertama silahkan teman-teman masuk ke mikrotik terlebih dahulu seperti biasa ya masuk ke winbox kemudian silahkan masuk ke dashboard, nanti akan seperti ini berikutnya silahkan klik pada bagian IP IP firewall nah kemudian masuk pada bagian manglet nah di manglet ini disini saya hanya membuat tiga aturan ya yakni untuk UTCP, UDP, dan ICMP karena sebenarnya untuk game online itu hanya menggunakan ICMP saja jadi tidak usah menggunakan port-port tertentu yang ada pada game online oke kita langsung aja masuk caranya, yang pertama silahkan kalian klik plus plus seperti ini, kemudian untuk generalnya silahkan kalian pilih pre-routing atau jennya pilih pre-routing untuk protokolnya kita pilih dulu pertama adalah ICMP tcp, kemudian untuk action, masuk ke action pilih pada mark connection kemudian new connection mark, bisa teman-teman ketikan ini untuk tcp ya, bisa teman ketikan untuk TCP tcp, config tcp klik apply, kemudian ok nah kemudian silahkan teman-teman klik plus lagi kemudian pilih pada chainnya, pre-routing kemudian untuk connection marknya disini ya, connection mark ini pilih pada config tcp untuk actionnya silahkan pilih mark paket kemudian untuk new paket marknya tcp, config masukin tcp config setelah itu klik apply ini kita kasih komen dulu ya kita kasih komen dulu ini kita apply dulu ini kita kasih apply untuk kita komen dulu, kita kasihkan untuk pemisah ya ini tcp config sudah, nah berikutnya silahkan terpilih teman-teman tambahkan lagi klik plus untuk generalnya pre-routing untuk protokolnya berikutnya adalah udp udp ya ini untuk memasuk ke action pada action sama seperti tcp pilih mark connection kemudian kemudian untuk connection marknya pilih udp atau ketikan udp setelah itu klik apply kasihkan komen udp config untuk klik apply kita tambahkan lagi mark paketnya kita masuk ke general untuk pre-routing connection marknya pilih udp untuk action marknya pilih mark paket kemudian new paket mark sama ya udp config terus ke situ klik apply oke disini dua konfigurasi sudah dibuat ya ini untuk tcp dan juga udp nah berikutnya adalah kita masuk ke intinya ya ini untuk ping game online nya nah untuk ping game online nya itu menggunakan ICMP jadi sama seperti yang tadi teman-teman klik plus masuk ke general pilih pre-routing untuk protokolnya pilih ICMP untuk action nya mark connection sebentar seperti biasa mark connection nah untuk new connection mark sama dcp dcp setelah itu klik apply masukkan komen dcp config klik apply oke bikin mark paketnya untuk dcp ini kita pre-routing untuk connection marknya dcp action nya mark paket new paket mark udp maaf dcp config dcp config dcp config dcp itu klik apply dan oke nah dcp ini ini untuk udp itu untuk melingkupi dcp dan udp itu melingkupi untuk upload dan download nah untuk ICMP dcp maaf ini untuk ICMP saya salah ngasihkan komen saya suka ICMP untuk ICMP ini itu sudah mewakilkan port-port yang ada pada game online gitu nah disini untuk settingan itunya settingan dari manglenya itu sudah dibuat berikutnya adalah tentu kita harus memprioritaskan atau merankingkan settingan pada simple qs nya caranya adalah silahkan teman-teman masuk ke qs qs nah kemudian pada qs klik plus kemudian pada general kita satu-satukan dulu yang pertama kita masukkan pcp untuk targetnya itu silahkan masukkan bagaimana ya atau internet mana atau mana yang digunakan untuk mengakses atau user mengakses internet gitu disini saya ada dua access point ini untuk tenda dan juga cp300 maka disini saya sertakan saja t2 dan juga cp300 untuk target uploadnya untuk tcp itu jangan terlalu besar kita kasih dua-dua saja nah berikutnya masuk ke bagian advance pada bagian advance pada paket mark silahkan masukkan tcp config tcp config kemudian untuk qtab nya masuk pada pcq upload dan pcq download setelah itu klik apply kemudian oke ini tcp config oh ini icmp config maaf ini icmp ini icmp saya bisa masukkan ini juga maksudnya harusnya icmp nah untuk tcp config itu sudah kita masukkan sudah kita setting kemudian kemudian itu untuk berikutnya kita masukkan untuk udp nya klik plus pada general sama tadi udp config kemudian untuk target nya disini saya menggunakan 2 access point cp300 dan tenda untuk max andly dan ininya kita samakan 2 kemudian 2 masuk advance paket mark nya udp config config untuk untuk view tab nya sama upload dan download nanti kalau di parent teman-teman punya akumulasikan atau parent dari qs silahkan masuk teman-teman masukkan disini saya menggunakan total bandwidth untuk parent nya makasih saya masukkan total bandwidth setelah itu kita ke play kwe nah berikutnya itu kita masukkan pada ping nya atau icmp nya kita klik config config nah masukkan sama ya tadi cp300 dan tenda untuk max unlimited nya ini juga saya kasih 22 masuk ke advance ini cmp nah yang membedakan adalah pada priority silahkan teman-teman masukkan satu ini upload download total bandwidth copy oke nah sudah ya tiga settingan ini sudah dibuat sudah dimasukkan sudah disetting ini ini saya masukkan di total bandwidth ini juga saya masukkan di total bandwidth nya nah ini untuk settingan ini itu artinya si icmp ini dia untuk priority nya itu ada pada nomor 1 berbeda dengan paket udp yang mana priority dia adalah nomor 8 jadi si mikrotik ini akan memprioritaskan icmp ya atau ping game online nya ke dibang untuk internet seperti browsing ataupun download gitu nah disini sudah dibuat untuk setting nya berikutnya adalah silahkan teman-teman pastikan untuk simple qs nya itu menggunakan settingan hierarchy caranya silahkan teman-teman klik pada ini yang tanda pagar ini kemudian kita klik dulu nah biasanya kan seperti ini pastikan itu sudah hierarchy hierarchy itu sudah urut ini kita klik lagi nah ini namanya hierarchy 01 23 sampai 10 nah berikutnya untuk icmp nya silahkan teman-teman menggeser sampai ke atas seperti itu nah disini sudah selesai untuk konfigurasinya berikutnya itu ya tinggal teman-teman tas saja untuk game online nya ini sudah jalan untuk icmp nya perlu diingat ya untuk icmp ini dia itu akan jalan ketika kita sudah mengakses game gitu kalau kita belum mengakses game maka icmp itu belum bisa berjalan oke gitu saja mungkin disini nanti teman-teman ingat ya kita hanya mengkonfigurasi atau memisahkan tiga ini saja tiga manglet ini ada tcp ada udp dan icmp masing-masing itu silahkan dibuat paket mark itu misalkan untuk tcp paket mark saya adalah tcp kemudian untuk udp bikin new paket maunya udp kemudian cmp silahkan di new paket mic itu icmp nah setelah ini sudah ditambahkan semua berikutnya teman-teman tinggal bikin simple cusenya nah setelah dibuat seperti ini sudah selesai nanti teman-teman cek pada game setelah ini jangan lupa teman-teman reboot terlebih dahulu untuk mikrotiknya untuk memastikan bahwa si settingan ini sudah diterapkan atau sudah dimasukkan pada mikrotik ini sudah jalan namun biasanya untuk simple cusenya itu memerlukan waktu untuk berjalan gitu ya lebih baik di restart saja atau di reboot saja untuk memastikannya gitu oke mungkin itu saja tutorialnya mungkin di next video akan saya dibuatkan untuk fast tracking jadi di next video saya akan membuat untuk settingan mikrotik memprioritas game game online menggunakan metode fast tracking jadi nanti si game itu akan langsung masuk ke server dari gamenya gitu mungkin untuk next game aja and all next video saja dibuat untuk kali ini adalah memisahkan traffic dulu karena nanti tutorialnya menyambung dari tutorial ini nanti masuk ke tutorial yang kedua oke itu saja tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video saya yang lainnya terima terima terima